ini banana gue udah segini nih, ini banana female gue waktu itu beli masih segini, pas beli nih, dulu beli segini, from this to that anjir, gelak banget woy, ini woy, woy, jangan buka kaki gue ngejar ke kaki anjir woy, 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 woy oke, jadi ini ular jali albino gue coba kamera kesini yaa eh ini tikus yang sama yang tadi oke next, kita kasih makan yang gede-gede nah ini tadi tikus apa udah ditimbangin dulu dan tikusnya juga gede-gede nih tunggu bentar gue butuh perlindungan kayaknya aja oke nih, kasih makan itu berapa? 40 ya kalau sekarang ya? 55 55 52 oke ini kita kasih dulu nih yang kedua kasih ini suka ada ular terbang misalnya ini udah gede nih ini udah gede nih tuh udah gede dikasih makan halo lagi tidur dikasih makan ini udah gede macam yaa kaya mereka ngobrol dulu nih lagi negosiasi yaudah kita tutup aja biarin mereka ngobrol ini yang gede gede banget kok basah semua ya ini indukannya makan juga enggak 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 sampai segitunya wesh kayaknya enggak kecilan deh gravel gravel udah makan terus ini ini yang dulu pernah gigit gua gara-gara gua enggak pakai perlindungan ekornya patah kok dia nyompetin ekornya next oke ini udah ini masih yang female ya ini masih yang betina ini perkembangan dari ular-ular gua jadi gua kasih makannya tuh di ini terus ini banana gua udah segini nih ini banana female gua waktu itu beli masih segini pas beli dulu beli segini from this to that udah segitu berapa kali lipat tuh ini yang si jutek parah nih banana enci ini banana enci banana enci female makanya dia ada merah-merahnya ya blasi-blasi gitu jadi ini bukan albino kuning tapi bukan albino saya sudah menduga ini yang gede loh iya sudah masuk dadah mereka berpelukan terus ini ini gede ya kalau masalahnya ini gede-gede ini yang apa hmm ular gua yang stripe nih stripe stripe anjir gelap banget woy ini woy woy ya buka kaki gua ngejarnya ke kaki anjir terus ini jantan sekarang jantan jantan ini dream cycle nih dream cycle nih tuh rame-ramein deket dong tangannya nyentuh ularnya tuh dream cycle tuh laper dia siapa ini indukan tuh gede ini biasanya makannya gak mau ngejar kalau yang ini ini dukan jantan kemarin kan ini biasanya makannya kalau diginiin gak mau eh tuh dia nyerang dia defend bukan makan itu tuh jadi biasanya gua tarokin aja ntar dicek ya yang itu ya ini dicek kalau udah kasih makan kayak gitu hidup ya setelah satu jam harus dicek soalnya takutnya gak diawasin ternyata malah tikusnya makan ularnya itu bisa terjadi juga terus ini batman ya anjir batman gua udah segede gini ini gila ini salah satu ular salah satu ular uuuh ya batman gua udah segede gitu ini apa nih oh ini galak nih yuk ini ada 6 gen kecil loh itu padahal gede gede ini cowok cowok tikusnya ular ular banana gua nih sikat lamaan cus gua mesti cek yang ini dulu nih dimakan gak gak dimakan tuh tuh tikusnya masih di ujung udah jadi kita sampai catetin nih beratnya jadi ini kode ularnya beratnya nambah atau enggak jadi kekontrol semua ya gak mau makan juga ketahuan ini kayaknya gak mau makan ini mau ganti kulit ya ini belum ganti kulit kan belum ini iya udah belum ini yang tikusnya belum dimakan kita ambil balik dulu ini kan belum dimakan nih balikin dulu ini juga belum bunyi lagi juga belum dimakan balikin balikin yang lain mah udah makan semua ya ini ya sekarang kita cek yang di bawah tadi udah mau makan belum yuk yang ini makan ini makan makan yang ini gak makan tuh ini masukin lagi ntar sejam lagi ini juga waktu itu kalian ngikutin konten gua waktu itu udah pernah gua kontenin ini baby yang cimera ini udah segede gini ini aslinya galak banget cuma kalau kita megangnya bener kita gak bakal digigit juga ini aslinya banana tapi jadi kayak gini karena dia paradok cuma karena pada roket paradoknya lebih dominan daripada apa mob aslinya jadinya kayak gini nih malah nih tuh unik banget kan jadi balik ke normal gitu tuh sekarang gua juga mau kasih liat nih anak-anak gua kayak gimana sekarang kabarnya yuk kita lihat ke atas lagi oke ini update anakan ular gua yang kemarin jadi ini nih yang normal normal tapi unique pattern warnanya bagus banget lihat disini ini tinggal tiga ya disini ya bukan tinggal tiga sih yang satu udah laku yang dua itu gua titipin temen karena disini kemarin kurang nafsu makan tapi begitu dipindah ke tempat temen gua malah nafsu makan makanya lagi di treatment dulu karena tempat temen gua itu di dalam ruangan sedangkan disini kan agak kebuka nih jadinya mereka mungkin agak kurang nyaman makanya gua lagi bikinin kamar reptil juga ini yang paling yang makannya paling rakus nih nih patternnya unik ini anakan dari gua sendiri jadi ini patternnya kalau dilihat tuh kayak patternnya clown tapi kepalanya gak clown jadi aneh ini jantan ini buat yang minat gua jual juga DM ke IG gua itu yang normal 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 possible triple head 66% ini 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 holy grail holy grailnya makanya juga lancar ini ini holy grail gua tuh kalau ini udah lancar disini jadi aman ini perkembangannya ini perkembangannya sudah lumayan gede lah ya daripada waktu pertama kali baru netes terus satu lagi yang masih di rumah gua adalah ini ini yang pastel ini yang paling rakus dari semua yang ada di semua yang anakan kemarin ini pastel cuma ini lagi mau ganti kulit nih kayaknya iya dia mau ganti kulit makanya agak burem tuh ini juga dijual nih kalau ada mau ini pastel possible triple head 66% jadi ada possible head pipe head clone atau head lavender kita gak tau headnya ngapa aja yang ada di dia tapi yang jelas pasti ada salah satu head disini gak mungkin enggak dan ini bawa gen pastel kalau yang tadi kan bawa gen normal kalau ini bawa gennya pastel tapi kok aneh ya oh ini lagi mau itu sih ya lagi mau shade makanya warnanya agak gelap soalnya ini terang banget ini sih cantik cantik banget loh ini untuk ukuran normal ini tuh cantik banget tuh normal triple head gila ini gua yakin kontes sih masih bisa ini oke sekian dulu konten dari gua Ivan Akira untuk yang kali ini gua ngebahas tentang ular-ular gua perkembangannya kayak gimana ikutin terus channel gua subscribe like dan jangan lupa nyalain loncengnya thank you terima kasih buat yang udah menonton jangan lupa subscribe like komen dan share video ini ya jangan lupa juga nyalain loncengnya